Intro Sebelum menikah pastinya persiapan tuh banyak ya pemirsa Apalagi cowok-cowok nih biasanya pengen punya rumah dulu Pengen punya mobil dulu, pengen punya tanah dulu, pengen punya jodoh dulu pastinya Dan itu juga dilakukan oleh King Nasar yang katanya nih sebelum dia nikah Dia ini pengen bangun rumah impiannya dulu di Bandung Wah, hatiku tergoda Pastinya keren nih pasti, saya penasaran juga nih rumahnya seperti apa Dan saya juga punya berita dari Vicky Alman yang katanya walaupun sibuk syuting Dan dia juga sedang sibuk kuliah hukum Wah, seperti apa tuh bagi-bagi waktunya syuting juga, pendidikan juga Wah, mari kita saksikan bersama-sama Intro Insya Allah, doain aja mudah-mudahan saya sehat, rezekinya ada Karena kan apapun itu sebuah apresiasi kita untuk masa depan Rezek yang kita punya kita aplikasikan dalam bentuk rumah, dalam bentuk pokoknya investasi yang jangka panjang lah Soain aja, nanti kalau udah jadi aku pasti share sama teman-teman Itu adalah suara yang menghimpikan Kalau dihimpikan pasti setiap orang menghimpikan yang luar biasa, yang hebat, yang apa gitu ya Tapi kita harus, pokoknya gini Jadi dikasih rezekinya sama Allah berarti itu yang Allah kasih gitu Jadi kita, kita pengen ini pengen ini pengen ini pengen ini Tapi rezekinya dari Allah, dikasihnya seperti ini ya Gini, gini, gini Di, dibawa, di apa ya, disyukuri gitu Itu rencananya mau di Bandung, udah harus elit-elit lah ya Yang penting orangnya elit gitu Kenapa lu di Jakarta gak mau di Jakarta? Di Jakarta bukan, di Jakarta, ya di Bandung dulu Karena kan kalau nanti, apa, liburan atau apa kita gak usah ngelit di hotel Ataupun kalau misalkan sekarang adik-adik aku udah pada bentuk gede ya gitu maksudnya Ya pokoknya pengen punya di Bandung lah Gak ada konsep lah, orang yang penting mah boga imah weh gitu guys Oh, mall kali ah, eskalator ada lift Enggak, gak pake lift-lipan, gak pake eskalator Enggak, eskalator lift Sampai mencapai dana kurang lebih hampir 3 hari Aduh, amin Kalau bener amin ya Kemudahan terkabulkan gitu Enggak lah Enggak tau maksudnya Belum Belum ngitung kasar gitu Maksudnya gini ya Kita kalau mau sesuatu ya Kita minta kepada Allah Kalau belum dikabulkan berarti belum waktunya Tapi kalau sudah diberi jarah, dikasih itu Ini kan udah ada jarahnya gitu ya Udah ada rezekenya udah Berarti Allah sudah Sebenarnya jinkan Kalau belum Pasti ada aja gitu Enggak Belum nyampe lah uangnya Atau tempatnya gak ada Atau gini pasti gitu Itu namanya belum Takdir Tapi kalau sekarang insya Allah Mudah-mudahan Allah kasih takdir yang bagus Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Ya kuliah itu kan hal yang wajib Karena dia ilmu Jadi kita harus untut Yang pasti kita kayak Dijam-jamin aja sih Dari pagi sampai siang itu di kampus Sisanya di kerjaan gitu Karena juga Gue gak juga ninggalin Pekerjaan gue di dunia seni Juga bisa diatur Sebenarnya tergantung kita yang mengaturnya aja sih Kalau gak bisa ngaturnya kan sebenarnya kayak males aja gitu Lebih banyak rebahan aja Cuman kalau gue bisa ngatur Pagi gue di kampus sampai siang Siangnya sampai malam gue bisa bekerja Kalau Sabtu minggu bisa motoran Jadi masih aman semuanya sih Kelolahan tapi Ya namanya belajar harus Wajib Karena ilmu itu menjadikan kita Lebih baik daripada misalnya Lanjutkan pendidikan Karena nanti 2023 gue jadi advokat Kemudian ya Karena tahun ini Bulan Mei lulus Hujan skripsi Juga wisuda di S1 hukum Rencananya lanjut S2 Cuman sambil sekolah advokat juga Pengakhdian di lembaga hukum Pasti 2023 ini Bisuda dan Menjadi advokat Aku kerasa di ilmu hukum Ilmu politik Suka belajar itu Dan Lebih mudah untuk memahami Karena hukum itu kan berkembang Makanya itu merupakan suatu tantangan Bagi kita mahasiswa orang-orang yang belajar Akhirnya aku melihat ketertarikan itu Dan setelah gue selami Dari semester 1 sampai sekarang Udah gue selesai Memang menarik Dan nafsu untuk belajar itu luar biasa Dan Woli duji Kalau udah jadi advokat Masih mau di entertain atau di entertain Di advokat di entertain mana aja yang jadi duit gak apa-apa sih Tapi kalau advokat itu kan Dia kan tugasnya untuk memberikan pelayanan hukum terhadap publik Pasti dua-duanya bermanfaat Kalau memberikan pelayanan hukum terhadap publik kan juga bermanfaat Untuk negara juga Orang-orang yang Meminta keadilan Juga kan kita bisa bantu Kita pasti ada beberapa temen yang menjadi partner gitu Kalau di entertain juga kan Itu kan Hobi ya Kalau advokat dunia hukum itu Sesuatu yang ingin aku capai Kalau entertain tidak aku tinggalkan Karena Breaknya disitu Mister Hati disitu Mister Hati itu kan Berpindahnya aktivitas Kepada aktivitas yang lain Kalau jenuh terus di kantor Ya kita sulit Dan selama kita mau belajar Tapi pasti kita bisa paham Oke terima kasih temen-temen ya Ini rumahnya nih pasti Uh top banget deh Karena King Nasar kan dengan Uh gitu Pasti keren banget deh rumahnya Semoga cepet Selesai rumahnya King Nasar Dan semoga Segera mendapatkan jodoh Untuk Vicky Alman Semoga juga Kuliahnya cepet selesai Pokoknya semuanya penting Karena pendidikan juga penting Dari karir pendidikan itu semua penting Yang lebih penting lagi Kesehatan Pokoknya jangan sampai sakit ke Vicky ya Dan masih ada kabar dari selebriti lain ya pastinya Hayadi E-Selebriti